Terus bedanya dengan yang kemasan kotak apa? Nah ini terobosan baru juga ya sebenarnya ya Tapi pertanyaannya apakah rasanya enak atau aneh? Bayangin, susu dicampur teh itu kayak gimana rasanya? Gak ada lagi kata-kata tersiksa untuk diet ya Nah ini cocok buat kalian Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya sehat selalu ya Dan selamat datang lagi di channel youtube Borneo Body Fit Center Kali ini kita kedatangan produk baru ya Sebenarnya ini udah pernah ya gue review Yaitu Puro Wai Pro Wai Konsentrat di video gue sebelumnya Buat kalian yang belum nonton review produknya Bisa klik link di pojok kanan atas ini ya Ini adalah salah satu brand suplemen Indonesia Yang sedang viral karena produk ini punya kandungan Serta kualitasnya yang unggul dan berkualitas Serta sudah mengantongi segudang sertifikat Uji lab yang independen Dan juga izin edar yang bikin Kalian gak bakal ragu lagi soal kandungan dan kualitas di dalam suplemen ini Produk buatan Indonesia yang kualitasnya gak kalah sama produk internasional Kemarin gue udah review ya Baik dari kandungannya, sertifikasinya apa aja Serta kelebihan-kelebihan lainnya Jadi jika kalian nonton review video gue yang sebelumnya Soal suplemen Puro ini Pastinya kalian bakal bisa ngikutin video yang ini dengan santai Eh sebelum kita bahas suplemen ini Kayak biasa ya Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Dan share ke teman-teman kalian Siapa tau ada yang pengen beli suplemen ini Tapi masih ragu-ragu Tunjukin aja video ini Dalam minggu-minggu ini Puro sedang lagi gencar-gencanya nih Ngeluncurin produk unggulannya Yaitu Puro W Pro W konsentrat Dengan varian rasa baru nih Yaitu strawberry yogurt dan milk tea Nah seperti ini nih kemasannya Oh kemasannya juga model baru ya Karena kemasan yang varian sebelumnya itu pakai kotak Terus dalamnya ada susu bubuknya Yang dilapisin sama aluminium foil Dan ini Jangan-jangan terinspirasi dari video review gue yang sebelumnya ya Karena di video gue sebelumnya Itu gue ngebahas bungkusannya Kalau udah dibuka Ya wajib langsung ditaruh lagi di toples kedep udara ya Dan sekarang kemasannya udah pada jeep lock aja nih ya Dan kalau kita lihat kemasannya juga ya Sebenernya gak gede-gede amat sih ya Kalau kemasannya gede kan Kalau sering kalian buka tutup Ya ntar masuk angin, lembab, berjamur Dan akhirnya kualitas susunya pun gak bagus lagi Nah karena ini buat 10 kali minum So menurut gue kemasannya masih aman ya Hmm berharap Puro ngeluncurin botolan lagi nih ya Kali aja kan ada yang 5 LBS gitu Kemasan botol besar Lumayan kan Kalau susunya udah habis buat naro kerupuk di rumah botolnya Oke disini sebenernya Puro udah lumayan banyak ya varian rasanya Untuk Y konsentratnya ya Ada vanila, ada cokomalk, dan juga ada cokoe eclair Dan ini adalah tambahan 2 varian rasa lagi nih Strawberry yogurt dan juga milk tea ya Hmm penasaran sih ya gue Gimana sih rasanya? Tapi sebelum kita icip-icip dulu Yuk kita cek dulu nih kandungannya Ada perbedaan apa enggak dengan kemasan yang kotakan Kalau dari segi beratnya sama aja lah ya 300 gram Yang kemasan kotak juga 300 gram Dan ini untuk 10 kali minum ya Disini perservingnya atau 30 gram persajian Itu mengandung protein sebanyak 20 gram Dan sama aja ya dengan kemasan sebelumnya Dan juga rendah lemak dong pastinya Serta rendah gula dan masih mengandung laktosa juga ya So buat kalian yang intoleran laktosa harus diwanti-wanti nih ya Tapi kalian boleh pilih produk yang isopro Karena itu produknya rendah laktosa Atau vega pro Kalau kalian mau Karena disitu bebas laktosa dan terbuat dari protein vegan Untuk kandungan-kandungan yang lainnya Bisa kalian lihat ya di kemasannya Itu mengandung vitamin B6 Dan juga mengandung BCAA sekitar 4 gram ya Terus bedanya dengan yang kemasan kotak apa? Ada perbedaan yang menurut gue ini lumayan mantap Yaitu dari segi kalori Untuk kemasan yang baru ini kalorinya cuma 110 kalori Sedangkan untuk kemasan kotak itu mengandung 120 kalori Hmm kok bisa ya beda 10 kalori ya Ternyata itu dikarenakan Karena kandungan lemak jenuh di kemasan kotak itu adalah 1 gram Sedangkan lemak jenuh yang ada di kemasan baru ini 0,5 gram Malahan di kemasan yang strawberry ini Lemak jenuhnya itu 0 gram Itu sebabnya kalorinya ada perbedaan dong Kalau kemasan kotak whey protein konsentrat itu 87% Whey konsentratnya ya Nah di rasa strawberry ini nih Ini 86% Dan di rasa milk tea ini Itu malah lebih tinggi Yaitu 88% Dan gue bener-bener puas kalau nge-review produk ini Soalnya bener-bener dikasih tau secara detail kandungannya ya Nggak ada yang ditutup-tutupin ya Ya wajar aja sih ya Soalnya ada uji lab dari pihak ketiga Dan izinnya sama sertifikatnya udah lengkap Ya harus bikin secara transparan mungkin dong ya Soal kandungan dan komposisinya Nah nggak perlu berlama-lama lagi Gue juga penasaran sih ya Sama rasa yang barunya ini Kebetulan gue belum pernah ngerasain suplemen yang rasa strawberry atau milk tea Nah ini terobosan baru juga ya sebenarnya ya Tapi pertanyaannya apakah rasanya enak atau aneh? Gue juga dapet nih shakernya nih Dari puronya sendiri Keren nggak? Ya keren lah ya Nah ada cantolannya juga nih ya Mayankan buat gantungan kunci Mari kita unboxing Gunting mana gunting Sub indo by broth3rmax Nah untuk yang pertama gue bakal ngerasain rasa dari strawberry yogurt ya Warnanya juga pink ya Wow Ciri khas yogurt itu dia ada asem-asemnya Nah disini gue juga ngerasain asem-asemnya juga Dan rasa stroberinya juga otentik banget Dan seperti biasa ya gue juga nggak terlalu suka rasa yang terlalu manis Dan juga ini sebenarnya nggak terlalu hambar juga ya Karena mengandung pemanis buatan dari sukralosa Jadi aman juga Dan tidak mempengaruhi kalori ya Nah kalau review dari gue untuk rasa stroberi ini gue sangat suka banget Dan pas rasanya Nggak bikin enak dan juga lebih nikmat Sekarang mari kita coba yang milk tea Bayangin Susu dicampur teh itu kayak gimana rasanya Dan ini susu whey protein dicampur dengan teh Ya sebenarnya ini perisanya aja ya milk tea-nya Karena disini juga Kandungannya disini ada perisa sintetik teh hitam ya Jadi ada ekstrak teh hitamnya juga Dan juga perisa sintetik susu Mari kita coba Wow Bener-bener teh teman-teman semua Tapi kalau menurut gue Ini rasa tehnya lebih dominan ketimbang rasa susunya Kalau kalian yang biasanya ngeteh di pagi hari Nah ini gue sarankan ya Gue rekomendasikan Kapan lagi coba kalian ngeteh Eh tiba-tiba kalian sudah terasupi 20 gram protein Dan juga 4 gram lebih BCAA Cuma disini nih milk tea Dan gue rasanya juga suka banget yang ini ya Dan ini gue sangat menikmatin banget Dan tidak enak beneran kok Kalian bisa coba ya Hmm Tehnya khas banget kalau disini ya Dan jujur ini adalah varian rasa susu Yang menurut gue sekarang menjadi favorit gue ya Rasa-rasanya Karena sebenarnya gue juga Nggak suka ya Susu whey yang kemanisan Jadi disini rasanya pas ya Dan cocok buat kalian yang lagi menjalani diet Nggak ada lagi kata-kata tersiksa untuk diet ya Pengen yang hambar-hambar Semua makanan hambar Nah ini cocok buat kalian Nah sekarang kita bahas soal harganya nih Apakah beda ya dengan yang kemasan kotakan Yang kayak gue review kemarin Sama-sama 95.000 dalam kemasan 300 gram Jadi per servingnya cuma 9.500an Dan kalian udah mendapatkan whey protein terbaik di kelasnya Ditambah lagi dengan macam-macam varian rasanya ya Jadi kalau kalian bosan Bosen sama rasa yang ini Misalkan bisa kalian ganti-ganti dong rasanya Tapi menurut gue ini rasanya nggak ngebosenin Menurut gue ya Malah ngangenin Aduh Oke sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan Disini buat kalian yang selalu ragu-ragu Sama kandungan protein Selalu risih Pengen beli suplemen Takut kandungannya ternyata Berbahaya Atau malah Berbeda dari yang diharapkan Kalian bisa pilih whey pro dari puro ini Kalau kalian punya kocekan lebih dikit Ya kalian bisa beli yang isonya ya Karena puro udah banyak ngeluncurin produk suplemen Dan rasanya pun bervariasi Enak banget ternyata stroberinya Belinya dimana Di situs resminya Kalian bisa langsung Cek puro.id Atau bisa kalian cari di online shop Semua tersedia Soal kalian pengen kemasan kotakan Atau kemasan ziplock Menurut gue nggak ada bedanya Kalau dari segi kandungan Cuma beda tipis aja ya Mungkin buat kalian yang Nggak punya toples di rumah Bisa kalian Pakai kemasannya Ziplock kayak gini nih Dan ingat Buat kalian yang mau diet Naikin BB kek Nurunin BB Atau bikin detil otot Lebih tajem Atau bangun masak otot Jangan lupa ya Asupan real foodnya Karena Kalian juga perlu ya Sumber mikro Atau makronutrien lain Di kemasannya juga Ada dikasih tau nih ya Sebenarnya ya Peringatan Pangan tambahan Untuk olahragawan Bukan satu-satunya Sumber zat gizi Harus memperhatikan Kebutuhan zat gizi individu Dan juga Dilarang mengkonsumsi Secara berlebihan Karena dapat Mengganggu fungsi ginja Nah disini tertera ya Juga tulisannya ya Dan anak musya Di bawah 15 tahun Juga tidak direkomendasikan lah ya Mungkin cukup dulu lah ya Soal ini suplemen Masih bingung Atau ada yang perlu ditanyakan Atau ada masukan Buat channel ini Silahkan isi di kolom komentar ya Di bawah dengan sopan Jangan lupa subscribe channel ini Dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye Mmm Enak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax